Presiden Jokowi Dodo mengingatkan perbankan nasional waspada dampak dari rontoknya sejumlah bank di Amerika Serikat. Jokowi menyatakan saat ini semua negara tengah menyiapkan antisipasi atas resiko yang bisa muncul. Presiden Jokowi Dodo ikut bersuara soal kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank yang menimbulkan guncangan di Amerika Serikat. Jokowi mewanti-wanti dampak penutupan bank seperti yang terjadi di Amerika Serikat itu terhadap perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Sehari, dua hari, tiga hari yang lalu hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank, semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Menangkapi kasus bangkrutnya Silicon Valley Bank asal Amerika Serikat, Bank Negara Indonesia berupaya terus melakukan diversifikasi aset dan memastikan perserawan tidak memiliki eksposur terhadap bank spesialis pembiayaan startup itu. Sepanjang 2022, BNI mengumpulkan laba bersih sebesar 18,31 triliun rupiah atau tumbuh 68% secara tahunan dan membagikan dividen sebesar 7,3 triliun rupiah atau 40% dari total laba bersih. PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI telah mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan-tahun buku 2022 dan telah menyetujui pembagian dividen sebesar 40% atau senilai 7,32 triliun. Bank Negara Indonesia menilai kondisi permodalan perbankan nasional lain relatif terjaga sehingga dapat memitigasi resiko serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dari Jakarta, Teleputan Ainews melaporkan.